Halo, selamat datang di channel gue ala-ala, Alanos. Halo guys, balik lagi bareng gue, Alanos. Di video kali ini, gue mau sharing info ke kalian tentang sebuah berita yang lumayan heboh dari seminggu lalu di media-media luar yang membahas NFT. Berita ini juga pastinya bisa bikin kalian ikutan heboh, khususnya buat kalian yang emang penggemar Pokemon. So, biar gak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat kalian subscribe channel youtube Alanos ini dulu ya guys. Biar gue makin semangat bikin video tentang project, game, NFT, maupun crypto terbaru yang bisa di sharing barang-barang ke kalian. Apalagi ditambah sama like, share, dan komen dari kalian biar makin banyak teman-teman lainnya yang tahu sama channel ini buat kita saling sharing dan belajar bareng. The Pokemon Company beberapa waktu belakangan ini lagi bikin heboh dunia NFT yang mana banyak info yang ngabarin kalau bakalan ada kemungkinan The Pokemon Company Internasional, perusahaan yang memproduksi game dan kartu Pokemon bakalan masuk ke industri NFT. Dua website luar yang gue jadi referensi buat video ini yaitu NFT Plaza dan Gamer Ya putin, kalau perusahaan tersebut baru aja bikin locker alias lowongan pekerjaan baru yang nyari orang-orang profesional yang spesialis dalam pengembangan teknologi blockchain, NFT, dan sebagainya untuk project mereka. Lowongan tersebut bisa dilihat langsung dari situs resmi The Pokemon Company beberapa waktu lalu yang kalau sekarang udah hilang ya guys. Nah, gara-gara sebuah info locker inilah beberapa penyemur Pokemon di luar sana langsung pada heboh. Semua orang jadi ikutan berasumsi maupun beropini kalau emang Pokemon Company lagi mempertimbangin buat masuk ke industri NFT dan Webverse buat mengadopsi IP mereka ke dalam dunia Web3 demi menyertai pengalaman bermain game-game dari Pokemon yang lebih interaktif dan berkoneksi sama lingkungan para gamer yang lebih besar. Emang kalau dilihat-lihat buat Pokemon masuk ke dunia Web3 kayaknya lebih gampang ya karena dari berbagai IP Pokemon yang emang bisa dikoneksiin sama teknologi blockchain. Ya, walaupun emang Pokemon Company sejauh ini belum ada pengumuman resmi tentang hal itu. Sejauh ini yang gue tahu Pokemon cuma ngasih info kalau di 2023 ini mereka bakal rilis game Pokemon Sleep yang didukung sama Pokemon Google Plus sebuah game yang cara nyari Pokemon-nya dengan cara kita tiduran aja menurut info terakhirnya. Tapi kalau beneran Pokemon bakalan masuk ke dunia NFT ini bisa jadi project yang seru guys. Bisa kalian bayangin kalau kita bisa mengoleksi kartu-kartu Pokemon ke dalam bentuk NFT atau menginginkan Pokemon Go yang bisa nyari koleksi Pokemon NFT di berbagai tempat dan lain sebagainya yang pastinya bisa ngasih kita tambahan keseruan buat nyari cuan. Kalau kita lihat lagi ke belakang dengan pengumuman dunia game sekarang-sekarang ini teknologi blockchain khususnya NFT emang jadi topik yang lumayan mendapatkan perhatian khusus apalagi yang menyatut sama industri gamenya sendiri. Makanya gak heran kalau bentuk developer game besar yang juga mulai ikutan masuk ke dunia NFT. Sebut aja kayak Ubisoft, Square Enix, EA alias Electronic Arts, dan lain sebagainya. By the way, perlu diingat ya guys, semua informasi di video ini masih spekulatif dari netizen untuk netizen. Karena emang belum ada pembuatan resmi dari Pokemon Company mengenai masalah ini. Yang resmi cuma lockernya aja. Jadi buat sekarang ini, kita bersabar aja dulu sambil nungguin kabar terbaru dari The Pokemon Company Internasional mengenai kemungkinan mereka masuk ke industri NFT. Dan kalau beneran terrealisasi, semoga aja bakal bikin kita bisa mainin game Pokemon Go lebih seru dengan bisa masuk ke dunia Metaverse-nya dengan berbagai teknologi. Well said, sekian dulu ya pembahasan di video buah kali ini tentang Pokemon yang ikutan masuk ke dunia NFT. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau ada salah, pertanyaan, kritik, maupun saran dari kalian buat video dan channel ini biar lebih baik ke depannya, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ya guys. like dan share tidak lupa juga di subscribe jika kalian ngerasa video dan channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya. Gue Alanos, unor diri. See ya! Sub indo by broth3rmax